Kita tunggu sebentar dulu ya. Kita tunggu sebentar dulu ya. Ini Hera bergabung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya senang bertemu Anda dalam situasi sulit seperti ini, memang apa-apa menjadi serba online. Hari ini Bapak ke kampus, karena ada urusan di fakultas, jadi saya mengajar kalian ini di dalam ruang kerja saya. Sepi, yang banyak itu hanya rumput. Rumputnya sudah setinggi mobil. Karena mahasiswa sana lebaran, maaf lahir batin semuanya ya. Kalau ada yang keliru kemarin, saling dimaaf-maafkan. Nah, Bapak sengaja mengumpulkan beberapa mahasiswa yang bagus saya lihat prestasinya di pelajaran Bahasa Inggris kemarin, di mata kuliah Bahasa Inggris, tujuannya untuk memberikan ke Anda input lebih supaya Anda bisa lebih paham Bahasa Inggris untuk jenjang masuk ke perguruan tinggi setelah S1. Ada banyak beasiswa di luar sana, ada informasi yang mungkin saja Anda belum dapat, yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan masa depan Anda. Nah, beasiswa ke luar negeri itu banyak sekali. Bahkan tahun 2015, Jerman meniapkan 5.000 calon beasiswa S2, S3 untuk mengganti Indonesia yang tidak mampu membayar utangnya atas kerusakan lingkungan. Jadi lucu, Indonesia mengalami kerusakan lingkungan, dia dihukum supaya dia menjadi sadar, orang-orangnya harus dikasih sekolah. Dia dikasih beasiswa, 5.000 beasiswa untuk dokter dan S2 ke Jerman. Tapi kuota itu tidak dipenuhi. Kenapa? Sampai akhir saya studi di Jerman, kuota beasiswa itu tidak terpenuhi karena memang betul banyak orang pintar di kita, tapi mereka terkendala dengan Bahasa Inggris. Padahal Bahasa Inggris itu hanya alat komunikasi saja. Nah, Anda punya peluang untuk ke sana karena Bahasa Inggrisnya sudah bagus, tapi tentu saja Bahasa Inggris saja tidak cukup. Juga butuh kecerdasan akademik yang lain ya. Nah, karena ini hari ini saya akan menjelaskan ke Anda EAP atau English for Academic Proposes. Pada intinya nanti kita akan belajar tentang IELTS. Nah, saya akan menjelaskan IELTS setelah, saya akan menjelaskan IELTS setelah penjelasan ini. Nah, teman-teman harus mengerti dulu bahwa belajar Bahasa Inggris itu tidak, saya pernah sampaikan ini mungkin di kelas kuliah, tapi belajar Bahasa Inggris itu tidak seperti memperlakukan matematika, fisika, kimia, atau ilmu-ilmu sains lainnya. Belajar Bahasa Inggris itu adalah habit, karena anak kecil itu tidak pernah belajar atau kursus Bahasa Indonesia sampai dia bisa ngomong, coba perhatikan, tidak pernah itu. Nah, orang Jawa bisa Bahasa Kylie juga tidak pernah bisa kursus Bahasa Kylie. Kalau orang suku B bisa bahasa suku C, itu juga tidak pernah mereka bisa bahasa suku C, tidak pernah mereka kursus. Nah, bagaimana mereka bisa belajar Bahasa Inggris? Kita harus mengerti dulu struktur otak kita, di mana letak pengetahuan bahasa itu. Nah, ada dua tipe orang belajar Bahasa Inggris, kaitannya dengan otak tadi ini. Ada orang yang memperlakukan Bahasa Inggris itu seperti ilmu pengetahuan, yang dia perlakukan seperti sains. Tipe belajarnya explicit learning, ada juga orang yang mempelajari Bahasa Inggris, yang memperlakukan dia secara fun, tidak seperti, tidak terlalu hard feeling dia mempelajari Bahasa Inggris, dia pelajari dengan santai, orang seperti ini tipe yang lain. Explicit learning ini, dia memperlakukan Bahasa Inggris itu dengan mempelajari gramatika. Jadi, kalau dia mau ngomong, dia mikir rumus, subject, predikat, object. Nah, orang seperti ini tidak lancar ngomong biasanya. Karena dia memakai otak kirinya untuk belajar. Dia memakai otak yang sebelah kiri untuk belajar Bahasa Inggris. Yang implicit learning ini, dia have fun. Dia tidak sadar kalau dia belajar, karena dia suka. Dari lagu, dari movie, dari berita, dia pakai metode itu. Nah, saya belajar dari tipe yang kedua ini. Anak-anak saya tidak pernah saya ajar di Bahasa Inggris secara resmi. Saya cuma subuhi film, bacaan. Kalau kalian lihat di Youtube keluarga saya itu, Bahasa Inggrisnya Niki, itu banyak sekali teman-teman native yang bilang bahwa Bahasa Inggrisnya Niki itu kayak orang native. Karena dia setiap hari berinteraksi dengan itu. Nah, ini saya keluarkan dulu. Ini ada masalah mungkin teman-teman yang baru masuk ya. Sebentar ya. Apakah ada partisipan lain? Tidak ada. Lihat ya. Nah, orang-orang yang di explicit learning ini kaku belajarnya, karena dia terpatok pada aturan, rumus. Akhirnya dia lambat bicara. Dia harus mikir, setiap dia diajak berkomunikasi, dia harus berpikir dulu, ini lampau, present, atau future. Dia mikir dulu baru ngomong. Nah, orang seperti ini adalah tipe pembelajar explicit learning. Misalnya nih, yesterday, dia mikir, dia apa bagusnya. Ngomong itu tidak begitu, seperti Bapak ngomong sekarang. Kadang ada kelirunya, kadang ada salahnya, dan pronunciation-nya Bapak itu tidak bagus. Saya sering sekali diprotes sama Niki. Dad, you are wrong. Apa lagi ya dia bilang? Tidak begitu cara ngomongnya. Jadi, saya sering sekali pronunsi itu. Tidak masalah. Kenapa? And this is not our mother language. Jadi, kita tidak perlu khawatir, dan merasa kecil hati, kalau bahasa Inggrisnya mendok, bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan orang bule, karena memang itu bukan bahasa ibu kita. Apa poin utamanya? Pesan yang kita mau sampaikan itu dimengerti. Jadi, itu saja yang ingin kita sampaikan dimengerti. Jadi, ada teman yang dapat beasiswa juga kuliah ke luar negeri. Pada tahun semester kedua, dia dipanggil oleh komisi akademik. Komisi akademik beritahu ke dia. Supervisor Anda punya masalah dengan Anda. Dia, Anda punya masalah dalam bahasa Inggris, karena komunikasi Anda tidak menjadi bagus karena persoalan bahasa. Teman yang, orang Indonesia ini bilang begini, Ya, he has problem with me. I have no problem with him. All of what he said to me, I understood. But what I am saying to him, he doesn't know anything. Kalian paham, Jadi, dia bilang, Dia yang punya masalah dengan saya. Semua yang dia bilang ke saya, saya mengerti. Tapi semua yang saya bilang ke dia, dia tidak paham. Berarti bahasa Inggrisnya orang ini yang bermasalah. Nah, itulah. Tidak perlu kita membuat Inggris kita se-wonderful mungkin. We are not English people. We are not native speakers. And you don't have to think about. Tidak usah. Coba lihat Marques dan Valentino Rossi ngomong dalam bahasa Inggris setiap selesai balapan. Itu jelek sekali bahasa Inggrisnya. Medok Itali. Airnya kedengaran. War, it was so hard for me. Airnya itu kelihatan sekali. Atau teman-teman yang di Jawa, teman-teman saya di UGAM itu, saya kuliah di UGAM dulu, itu kalau bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya tidak enak didengar. Karena medok. Tapi ya begitulah. Orang Palu juga. Saya sebagai orang Palu. Kita tidak bagus-bagus amat bahasa Inggris kita. Jadi, you don't have to think, don't make your brain hard thinking, that I have to be something like native speaker. No. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah belajar supaya bahasa Inggrisnya sesuai dengan tata gramatika, dan orang lain mengerti apa yang kita bilang. Itu poinnya ya. Jadi, jangan minder. Jangan stress. Tidak usah berpikir, itu cacius ngomong. Tidak usah punya begitu. Jadi, ada orang memang yang bahasa Indonesianya saja slow. Ngomong. Ngomongnya itu pelan. Jadi, sudah bawaan oroknya seperti itu, kalau kita paksa dia berbahasa Inggris dengan fluent, lancar, itu susah. Bahasa Indonesia saja dia balik ke atas. Kalau dia berbahasa Inggris, nanti sudah hilang puji mata hitam itu. Gara-gara, ya memang sudah seperti itu. You don't have to make it difficult. Nah, yang baik untuk menjadi pembicara presenter, kemudian orang yang memiliki kehidupan sosial yang bagus di dunia nyata, nanti kalau di luar negeri itu, adalah orang yang belajar dengan implicit learning. Kenapa? Karena dia mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, target kita selain menguasai IELTS, juga menjadi pembelajar yang menerapkan metode implicit learning. Ya. Jadi, tidak usah explicit learning-nya kita pakai sedikit-sedikit ketika kita belajar IELTS, terutama untuk gramatika, implicit learning-nya lebih banyak porsinya. Jadi, 88% ini kita pakai untuk implicit learning, 12% saja yang kita pakai untuk explicit learning. Apa dasar hukumnya, Pak? Kenapa? Dasar hukum, terlalu berat. Kenapa 88% yang kita pakai untuk implicit learning? Otak kita bekerja untuk hal-hal alam bawah sadar, itu 88%. Ya. Otak kita yang bekerja untuk hal-hal atas sadar, itu 12% saja. Jadi, 88% itu kita pakai perasaan, saya suka ini, saya mau ini, saya bangun, saya mandi. Itu perasaan. Itu dibentuk oleh alam bawah sadar kita. 12% itu logika. Kalau saya anu, bagus tidak ya? itu thinking. Itu 12%. Itu 12%. Gunakan 12% itu untuk belajar metode explicit learning. 88% gunakan dia sebagai alam bawah sadar kita. Hati. Rasa. Nah, English itu butuh rasa. Kenapa? Supaya mimpi pun berbahasa Inggris. gimana itu? Jadi, kalau orang ngom ajak ngomong kita, kita tidak perlu canggung, khawatir, takut, karena kita sudah punya pemahaman Inggris alam bawah sadar. 88% kita pakai, belajar, alam bawah sadar kita dengan metode implicit learning. Nah, dengan begitu, kita akan tidak bergantung pada buku grammar atau dictionary. If you don't understand some words, tiba-tiba lupa apa bahasa Inggrisnya ini? Apa bahasa Inggrisnya ini? Thermos. Thermos bukan. Tumblr. Tapi ragu. Kenapa tidak bilang container for hot water? Kan sama artinya. Kan? Tidak mau bilang ini gelas atau cup? ini cell phone atau mobile phone? Aktifkan aninya kalian supaya interaktif kelasnya. Aktifkan mic-nya. Ini cell phone atau mobile phone? Mobile phone. Hah? Mobile phone. British bilang ini mobile phone. American bilang ini cell phone. Jadi, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Itu orang Inggris bilang center begitu. Orang Amerika bilang flashlight. Tidak ada yang salah. Jadi, ini kebiasaan kita saja. dari mana kita belajar dengan alam bawah sadar dengan metode implicit learning tadi? Lagu. Kalau tidak suka lagu, berarti putar yang lain. Dengarkan. Ulang. Dengarkan ulang. Saya tidak mengerti, Pak, caranya. apa dia bilang? Don't care. You will not understand English. People talking in English. People informing news in English. Just one day. It's impossible. Tidak mungkin terjadi. Kita tiba-tiba mengerti orang bicara 100% dalam bahasa Inggris dalam satu hari. Tidak mungkin. Bagaimana cara ini kemudian kita mengerti, padahal kita tidak buka kamus, dengar berkali-kali. Akhirnya, apalagi kalau film kartun, itu gampang sekali akhirnya dengar. Kemudian, mulailah bercakap-cakap. Cari tandem. Tandem. Teman bicara. Cari partner untuk teman bicara setiap hari. Bimbingan saya yang agrotech itu saya kondisikan di sini untuk ngomong. Setiap hari mereka harus ngomong bahasa Inggris. lalu imitating. Meniru. Dengar, bilang. Dengar, bilang. Dengar, bilang. Baca, bilang. Jadi, jangan menjadi penganut bahasa Inggris kebatinan. Membaca dalam hati, bicara dalam hati. Pada saat ketemu manusia betulan, dia tidak bisa bicara real. Kenapa? Selama ini dia menjadi pembelajar bahasa Inggris kebatinan. Keluarkan itu kata-kata dari mulut waktu membaca. Jadi, waktu membaca conversation dalam sebuah buku, keluarkan. Hello, Jim. Hello. Hello, Peter. How are you? I'm fine. Where are you going today? Well, I'm going to the market. What are you doing there? I'm going to buy some fruits. Jadi, ngomong. Keluarkan supaya cara ngomongnya itu terlatih. Karena ini tidak bisa dia seperti gula tiba-tiba. Tidak bisa. Kita lahir di Palu. Kita besar di Toboli. Lahir dari Ampana. Lahir dari Biromaru. Tidak ada orang dan kakek kita yang bahasa Inggris native di situ. Jadi, biarkan mulut kita ini belajar dari kondisi sekarang. Pak, saya so tua, so 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Bapak belajar bahasa Inggris serius sejak lulus S1. Baru Bapak lulus belajar. S2, jadi baru Bapak belajar bahasa Inggris serius. Apalagi kamu. Adakah pengaruh umur? Tidak ada. Tadi kan konsepnya dua. Kita belajar explicit learning menggunakan 12% kemampuan otak. 88% kita pakai belajar bahasa Inggris dengan alam bawah sadar kita. pakai feeling. Imitating, tiru. Jadi, cari tandem. Rekam. Setiap ngomong, Hi, today, I would like to introduce you myself. I'm coming from Palu. My name is Nuredi. Today, I'm living in Jalan Dayudara. Rekam. Baru dengar. Tidak enak, ulang lagi. Rekam. Dengar. Tidak enak, rekam lagi. Tapi kan kita tidak mau ikut Indonesian Idol. yang menyanyi pakai bahasa Inggris. Kita tidak mau ikut American Girl Talent. Jadi, you don't have to be perfect in English. So, as long as people understand what you are talking about, done. Sudah selesai urusannya. bagaimana caranya reading, writing, listening, speaking, empat hal ini esensial, penting, untuk dipelajari. Tidak boleh hanya jago speaking, writing-nya jelek. Tidak boleh hanya jago writing, reading-nya jelek. Tidak boleh hanya jago writing, listening-nya jelek. Empat hal ini diuji dalam IELTS. That's four terms we are going to learn in my class. Oke, untuk apa bahasa Inggris itu penting? Ini sudah pernah saya jelaskan juga. Kita perlu belajar bahasa Inggris supaya kita punya chance untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Bisa ikut pertukaran. Saya berharap kalau event itu ada lagi di kita, saya tidak susah lagi cari mahasiswa. Ya. Tahun 2018 Frili. Kalau kalian tahu, itu yang kami kirim ke Praha, itu Frili. Itu anak ekonomi. Karena kita tidak tahu siapa lagi mau dikirim dari pertanian. Frili ikut pertukaran, sebagian masa yang satunya dia selesaikan di KULS, Church University of Life Sciences di Praha. Di sana, dia membangun komunikasi bagus, track record akademiknya bagus, lalu akhirnya dia pulang, lulus S1 di Praha dan di Untat, dua ijazahnya. Setelah dia lulus S1 di Untat, sekarang dia sudah ada di Praha lagi untuk S2. Itu beasiswa dari Uni Eropa. Nah, of course you can do it. Ya. Nah, kenapa kita susah selama ini berbahasa Inggris dengan baik? Karena lingkungan kita jelek. ada orang yang selalu membuli kalau ada orang bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, sok-sokan. Atau orang paling bilang, wah, bagai ya dia bahasa Inggris. Tak memik. Nah, ada lingkungan jelek seperti itu di sekeliling kita. Bagaimana menyikapi lingkungan seperti itu? Don't care. Tidak usah peduli. Atau gurunya yang kurang baik. Kita diajari grammar setiap hari. Gurunya pintar sendiri. Dia bicara saja terus. Papan tulis habis. Ditulisi. Murid naik mengerjakan soal. Kondisi seperti ini juga tidak membuat peserta didik menjadi terampil berbahasa Inggris. Yang ketiga, terlalu banyak latihan, ujian yang membuat anak-anak itu cerdas 12 persennya. Knowledge-nya. Bukan habit-nya. Bukan culture-nya. Bukan alam bawah sadarnya yang terbentuk dalam tentu bahasa Inggris. Oke. Ini tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi untuk bisa belajar bahasa Inggris. Majalah. Makanya Bapak kirimi ke grup itu majalah-majalah. Baca itu. Ada beberapa majalah-majalah yang ada cerita humurnya. Baca. Tempat-tempat yang ada bule atau dengarkan musik, karaoke sendiri, dan seterusnya. kalau mau inggris reading, bisa berkunjung ke website ini. Nanti Bapak share slide ini ke kalian. Lalu kemudian, kalau mau interesting english website daily, juga ini ada. Lalu ada, ini ada top music chart, ada dealbook comic, ada sermon, ini ada Snoopy, dealsite, ini website-website yang bisa kalian pakai untuk belajar dengan fun. Kalau mau writing, ini ada, ada grammarly.com, ada grammarcheck.net, dan jangan pernah percaya hasil translate Google, karena Google bukan orang, dia hanya mesin. Reading juga bisa dari sini, kemudian speaking, the more you practice, the more your English will be good. Jadi, semakin Anda latihan, bicara, cari partner, semakin bagus bahasa Inggrisnya. Jadi, cari tandep. Bagaimana caranya? Pakai voice WhatsApp saja, supaya Bapak dengar. Di grup itu, pakai voice WhatsApp. Halo, apa kabar? ini Herawati tidak bisa masuk. Tunggu sebentar ya, ada Isra dan ini mungkin karena settingnya Bapak atur begitu ya, maaf, tunggu Bapak atur dulu. Sebentar ya, kita pause dulu. Tidak usah dimatikan. Bapak stop share. Bapak atur juga, Bapak atur dulu. Tidak usah. Zoom, Zoom, Uh, general, Moment. Accessibility. General. Asmi. Video. Audio. Share screen. Okay. Ini yang lain masih belum bisa bergabung. I don't know. Tunggu ya. Kita lihat yang lain. Set in. Few more seconds. Admit. Admit. Suara saya kedengaran enggak? Iya kedengaran pak. Sudah kedengaran pak. Oke. Kedengaran pak. Isra sudah bergabung. Isra. Oke. Si mana lagi ini? Si... Siapa ada ini yang belum? Sebentar. Herawati. Oke. Kita lanjutkan ya. Herawati. Isra. Isra yang baru gabung. Nanti menyesuaikan ya. Yang kita sampai. Yang Bapak sampaikan tadi. Nah. Jadi. Nanti di WhatsApp group. Kita akan belajar. Speaking. Rekam. Voice-nya. Tidak usah panjang-panjang. Nanti capek dengar. Baru. Lontarkan ke siapa. Bapak. Misalnya Dita. Kayak bikin challenge gitu. Ngerti enggak? Jadi. Saya. Menjelaskan tentang. Nanti Bapak yang kasih judul challenge-nya. Today we will talk about the beautiful beach in Palu. So I'm asking Herdita to explain one beach that she know about. Please. Dita buat itu. Bentar ada yang. Oke. Herawati bergabung. Good. Welcome group. Nah. Hera sudah bergabung. Oke. Tadi susah masuknya ya. Nah. Sekarang Hera, Hera dan Asra nanti menyesuaikan diri ya. Nah. Nanti di WhatsApp group Bapak akan bikin challenge. Hera dan Asra nanti perhatikan ini. Powerpoint-nya dibaca lagi. Karena kalian tadi tertinggal. Nanti Bapak akan bikin challenge. Setiap hari challenge-nya. Mudah-mudahan saya ingat. Kalau tidak ingat, saya akan buat tugas. Setiap orang membuat challenge. Jadi kita jadwal tanggal sekian ini yang bikin challenge. Termasuk Bapak. Bapak juga nanti akan jadi kena challenge itu. Ya. Kita voice recording. Baru. Baru kita ini. Kita. Dia tidak boleh lebih dari satu menit ngomongnya. Tidak boleh. Kalau bisa kurang. Supaya nanti kita kompilasi. Ya. Challenge-nya begitu. Oke. Nah. Ini termasuk cara untuk melihat pronunciation kita. Jadi. Tapi ini untuk American English accent. Jadi. Betul enggak? Tapi sudah Bapak jelaskan tadi. Tidak usah khawatir berlebihan. Bahasa Inggrisku tidak bagus. Tidak keren. Tidak sama kayak bule. Tidak akan pernah sama sekali. Karena kita memang bukan bule dan paklek. Jadi tidak usah khawatir tentang. Nah. Kita akan masuk ke ini sekarang. Ada bukunya ini. Nanti saya bagi ke Anda. Ini menjadi pintu Anda untuk bisa studi S2 peluar negeri. Atau untuk mengikuti pertukaran pelajar. Tidak bisa sekarang Pak Corona. Ya. Jangan mikirnya hari ini. Nanti. Kan Corona akan berhenti. Insya Allah. Oke. Nah. Apa itu IELTS? IELTS itu singkatan dari International English Language Testing System. Oh ya. Buku ini. Ini buku. Nanti Bapak perkenalkan kalian bukunya. Bapak bagi ke kalian. Ini bisa diunduh secara online. Penulis bukunya adalah Ibam Feza. Saya mengambil materi hari ini dari buku itu. Yang akan saya sampaikan ke Anda. IELTS ini adalah International English Language Testing System. Atau juga biasa ada twofold. tes. Ini tes. Tes of English Foreign Language. Ini ditujukan untuk menguji kemampuan Bahasa Inggris para kandidat sebagai bahasa kedua mereka. dipakai untuk kuliah, dipakai untuk syarat pertukaran, dipakai untuk kerja kalau di luar negeri. Dan negara-negara yang mewajibkan ini dulu hanya Kanada, Australia, UK. Tapi sekarang sempir semua negara-negara Eropa sudah mewajibkan itu juga. Kecuali Amerika. Amerika masih mau twofold. Jadi kalau mau ke Amerika harus ikut twofold. Nah, ada sepuluh mitos tentang IELTS ini menurut buku Ibam itu. Yang pertama, IELTS ini katanya lebih susah dari tes bahasa Inggris lainnya. Itu mitos. Karena tidak betul itu. IELTS ini justru lebih menentang karena justru menurut saya lebih bagus karena kita sudah tahu apa yang akan kita jawab. kalau twofold pilihan ganda, pengecohnya banyak, kita harus jeli memikirkan jawabannya. Kalau IELTS mengisi jawaban kosong, kita sudah tahu. Ini apa yang kurang, subjeknya kah, predikatnya kah, objeknya kah, keterangannya kah, atau seterusnya. Yang kedua, mitosnya adalah IELTS ini bebas memilih modul. Itu tidak benar, karena IELTS ini sesuai modulnya. Kalau mau S2, S3, itu ambil yang academic level. Kalau untuk keperluan lain, itu bisa ambil general training modul. Apakah IELTS ini berbeda di setiap negara? Ini di standarisasi di seluruh dunia, jadi hampir sama. Keempat, apakah boleh memperoleh nilai yang lebih baik di beberapa tempat tes jika dibandingkan tempat lainnya? Tidak, ini sama semua standarnya. Itu diperiksa oleh lembaga khusus. Jadi bukan, tidak bisa diperiksa oleh orang-orang yang ada di lembaga tes itu. Apakah IELTS boleh diikuti maksimal tiga kali? Anda bisa ikut IELTS sebanyak mungkin. Jadi kemampuannya, jadi tes lagi, tes lagi, kalau mampu bayar ya silahkan. Anda belajar sendiri untuk mendapatkan nilai IELTS yang membuaskan. Sarannya dari tutor profesional. Kemudian sangat efektif ada persiapannya. Jadi harus ada tutor profesional. Tujuh, Anda harus berlatih menjawab soal sebanyak mungkin untuk mendapat hasil yang baik. Latihan menjawab soal tanpa disertai pemahaman benar itu tidak bagus. Jadi sebaiknya pahami dulu bahasa Inggrisnya, kenali tips dan triknya, lalu kemudian ikut tesnya. Ada juga mitos bilang listening adalah bagian yang paling sulit. Sebenarnya ini tidak betul, karena saya pribadi, saya lebih suka tes listening. Paling tinggi nilai saya itu selalu di listening dan speaking. Jadi, apa namanya, itu tidak benar. Sembilan, hasil IELTS tidak dapat diganggu-gugat. Anda bisa meminta untuk evaluasi jika Anda merasa kesalahan, terjadi kesalahan pemeriksaan. Sepuluh nilai IELTS dapat digunakan sebagai bukti kemampuan bahasa Inggris seumur hidup. Tidak, hanya berlaku untuk rentang waktu dua tahun. Nah, jadi IELTS itu berlaku dua tahun. Bagaimana persiapan awal IELTS ini? Satu, ada tujuan yang realistis. Kita tahu skor mana yang kita mau tuju. Skor tertinggi IELTS itu expert. Sembilan. Ini yang bagus dari Inggrisnya. Ada yang lapan, very good user. Nah, realistis itu di poin tujuh dan enam ke tujuh. Ini tujuan Anda. Mencapai nilai skor IELTS enam atau tujuh. Rata-rata sekarang 6,5 skor yang disarankan. Ini tidak perlu di... Ini karena kalau lima Anda tidak diterima, apalagi kebawahnya. Ya. Nah. Kemudian rencana belajar yang telatur. Inilah makanya saya membuat kelas ini ke Anda untuk menstimulasi Anda belajar. Tapi di luar kelas ini, Anda juga harus punya kemampuan untuk belajar sendiri. Ya. Kemampuan untuk meningkatkan kecepatan membaca. Kemampuan dan kecepatan membaca. Jadi tidak boleh lagi slow membaca. Karena waktunya terbatas. Waktu belajar IELTS ini terbatas. Waktu belajar, waktu tesnya itu terbatas. Jadi kita harus mulai hari ini belajar membaca cepat, memahami substansi bacaan dengan cepat. Nah. Hindari membaca kata per kata. Anda hindari membaca kata per kata. Kalau begitu Anda membaca bahasa Inggris, habis waktu belum dijawab soalnya. Pengaturan waktu dan kecepatan. Pengaturan waktu dan kecepatan. Jadi atur kemampuan waktu maksimal Anda dalam menjawab satu soal. Oh kurang. Ulang lagi, kurang, ulang lagi, kurang, ulang lagi. Itu saja. Apakah yang poinnya tujuh IELTS ini adalah orang-orang yang pintar bahasa Inggrisnya? Belum tentu. IELTS adalah keterampilan menjawab. Jadi semakin mampu Anda menguasai tips dan trik, dan tentu saja dibarengi dengan kemampuan background bahasa Inggris yang bagus, maka Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Meningkatkan daya ingat. Nah, jadi yang suka lalot, ini sudah harus mengerti ya apa ya, bagaimana cara meningkatkan daya ingat itu. Tes reading ini penting sekali masalahnya daya ingat ini. Karena dalam satu visage itu, satu bacaan itu ada satu halaman, itu Anda tidak boleh baca di atas sudah sampai di tengah, dengan apa tadi? Apa tadi ya? Kembali lagi ke belakang, itu habis waktu. Jadi saya ingat tentang kisi-kisi, substansi, orang, waktu, tanggal, peristiwa, tempat, itu wajib dihapal. Kalau kita membaca, Pangeran Diponegoro lahir di ini, pada tanggal sekian, tahun sekian. Tiga sudah kata kunci situ. Pangeran Diponegoro, tanggal dan tahun lahir, tempat. Jadi tidak perlu dihapal satu paragraf. Tidak perlu. Ingat kata-kata kuncinya. Nah, lakukan survei dan jangan lupa sarapan. Jadi karena tes IELTS ini biasanya pagi, jadi tahu di mana lokasi, tahu di mana tempat duduk, lalu kemudian jangan lupa sarapan, karena lama tesnya. Sekitar, saya lupa. Hampir dua jam kalau tidak salah. Tapi kalau tidak sarapan itu bermasalah nanti di dalam. gunakan jam tangan, selalu cek kapan waktunya habis setiap sesi, dan selalu menjawab, berikan yang terbaik. Jangan selalu menjawab ala kadarnya. Ya. Menjawab ala kadarnya itu selalu tidak maksimal hasilnya. Ketahui informasi yang ditanyakan, baca instruksi dengan seksama. Selalu perhatikan contoh yang diberikan. Jadi setiap soal itu selalu ada contoh yang diberikan. Gunakan kata kunci untuk menemukan jawaban. Jadi nanti ini saya jelaskan pada saat kita latihan menjawab soal. Cara membedakan false dan not given. Jika ragu, jawab not given. Kalau tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawabannya dalam jawaban, pilihan jawaban, maka itu not given. Kalau false, berarti salah. Semua jawabannya salah. Mendebat, boleh pakai guessing, tapi harus logis. Nah, pastikan jawaban Anda mudah dibaca. Latihan menulis. Anda yang punya keterampilan menulis jelek, boleh belajar menulis bagus ya. Karena walaupun tulis jawabannya bagus, kalau tulisannya jelek, bikin stres yang berperiksa. Ya, masalahnya tulis tangan itu nanti. Jadi, tidak apa-apa jelek tulisannya. Yang penting bisa dibaca. Jangan jelek, tidak bisa dibaca. Aduh, sudah jawabannya benar. Akhirnya disalahkan. Apakah jawaban Anda benar secara tata bahasa? Nah, gramatika penting. Kita akan belajar gramatika juga dalam kelas ini nanti. Oke. Itu pengantaringan saya tentang IELTS. Nah, untuk tes-tesnya nanti Bapak tidak kasih secara formal seperti ini, supaya kalian tidak terlalu banyak menghabiskan paket data. Nanti Bapak akan kirim soal insidental ke WhatsApp group. Semua wajib jawab. Ya. Hari ini kita belajar reading, baca ini. Tapi Bapak schedule cuma via WhatsApp. Ya. Bapak schedule, baca ini. Waktu baca, sekian detik. Jadi Bapak porsi seperti itu. Waktu baca, sekian detik. Setelah baca, Bapak lemparkan soal ke situ. Waktu jawab, sekian detik. Nah, ya. Jawabannya personal. Jangan jawab di WhatsApp group. Jawabannya langsung ke Bapak. Supaya tidak saling menyontek. Nanti saya periksa. Begitu ya, supaya mudah ya. Jawabannya soalnya Bapak kirim ke WhatsApp group. Anda jawabannya personal ke saya, supaya saya periksa satu-satu. Ya. Supaya tidak baku contek. Supaya belajar, betul. Itu latihan, bukan ujian. Ujian sudah selesai. Nilainya bagus semua, tau. Cuma B dengan A nilainya. Kalian yang ada di kelas ini rata-rata A semua kayaknya nilainya. Oke. Saya tunjukkan bukunya sekarang. Bapak share ini bukunya. Nanti Bapak kirim ke kalian. Kelihatan bukunya? Kelihatan nggak bukunya? Kalau mau bicara, nyaratkan mic-nya dulu ya. Kelihatan, Sir. Oke. Kita tamatkan dulu buku ini. Bukunya kenapa Bahasa Indonesia, Pak? Pelan-pelan. Saya tidak mau Anda shock. Tanya buku lain. Ini dulu. Ini dulu. Pahami dulu logikanya dalam Bahasa Indonesia. Ini tadi yang saya presentasikan ke Anda. Nanti kita belajar tentang menaklukkan tes listening, menaklukkan menguasai tes reading, mengungguli tes writing, mahir dengan tes speaking, bank ide IELTS, ungkapan penting dalam IELTS speaking. Nah, supaya kalau ngomong, nanti pilihan kata-katanya itu juga bagus dan berkelas. Nanti kita belajar pelan-pelan itu. Kita mulai masuk dari listening nanti. Nah, sekarang nyalakan semua mic-nya. Nyalakan semua mic-nya. Saya mau kalian bicara apa kendalamu sekarang, masalah terbesarmu, kelemahanmu dalam Bahasa Inggris. Ya, kita mulai dari siapa ini? Kita mulai dari... Bentar, Bapak stop share dulu. Oke. Kita mulai dari Safitra. Silakan. Silakan. Apa masalahmu sekarang dalam Bahasa Inggris? Apa kendala terbesarmu? Baik, Pak. Langsung saja, Pak. Saya jujur. Masalah terbesar saya dalam berbahasa Inggris, seperti yang tadi Bapak berikan di layar kepada kami, yaitu reading, writing, listening, and speaking. Jadi, masalah terbesar saya, Pak, ada di empat tempat itu. Ada di empat tempat itu. Akan tetapi, jika... Mana yang paling unggul di Fitra? Mana yang paling tinggi sedikit poinnya? Mungkin di speaking, Pak. Oke. Punya kemampuan speaking yang lebih baik dibanding yang lain. Ya, tapi sedikit. Akan tetapi saya masih mau berusaha untuk memperbaiki. Ini penting untuk mengenali kelemahan dan potensi diri. Isra. Halo, Isra. Oke, Isra sekarang, apa kekurangan Isra yang paling banyak dalam Bahasa Inggris sekarang? Ini penting untuk mengenali kemampuan ini, Isra. Hai... Suaranya nggak kedengaran, Isra? Bapak sambil ngemil ya. Suaranya belum kedengaran Kita pindah dulu ke Hera Isra sebentar ya Suaranya diperbaiki dulu Oke Hera silahkan Nyalakan dulu mainnya Hera Ayo bicara Agak keras Kalau masalah terbesar saya Pak Untuk berbahasa Inggris Sama seperti tadi yang dibilang Safitra Reading, reading, speaking Dan listening Masalah terbesar bahasa Inggris Pak Semuanya Apa yang paling unggul Hera Kalau saya Pak Reading Writing Writingnya bagus Ya Pak Good Itu modal Kenali itu Oke Novita Silahkan Pak Kalau untuk saya sendiri Kekurangan saya di bahasa Inggris itu di Speaking 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 Dan reading Tapi speaking dan Reading Reading Tapi writing bisa Writing bisa cukup baik saya Pak Untuk listening juga cukup baik kalau mendengarkan Oke good Itu modal besar Itu modal besar Karena kalau kita kuliah yang paling banyak itu Writing yang dibutuhkan Modewowo Kadang Tidak apa-apa Tahu modewowo Yang modal language If you don't understand what people talking about Something with you Then you can just reply Itu modewowo Tidak apa-apa Itu hanya betul latihan Itu bagus Marlina Kalau masalah saya Sir Bahasanya biasa Tak campur British dan American Biasa saya tidak sadar Cuma orang yang komen Gitu Tidak apa-apa Terus di Di writing agak kurang Sama vocabulary masih kurang Oke Writing kurang Foketnya kurang Keri Isra dulu Isra sudah bisa Isra nyalakan dulu micnya Oke Coba Isra bicara Coba bicara Tidak kedengaran Isra coba ketik di kolom chat Isra ketik di kolom chat Apa masalahnya Faham ya Sudah bisa Pak Oke sudah bisa Silahkan Kalau saya Pak Jujur Saya masih Pemula dalam bahasa Inggris Jadi belum terlalu banyak Tahu Pak Begitu Tahu Tahu Speakingnya Mungkin saya bisa Bisa sedikit Oke Speakingnya bisa Yang lain Yang lain kurang Tidak apa-apa Wana mana Wana Pak Ya Mana videonya Wana Saya mau lihat dulu Wana Ya mohon maaf ini Pak Karena pakai laptop Kameranya Masalah Jadi tidak bisa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalau saya sendiri Pak Kelemahannya saya Karena Pocketnya masih Sangat kurang Jadi Masih sulit untuk Lebih memahami Kalau bahasa Inggris Saya hanya bisa Sedikit di Writing Sama Listening Kalau untuk Oke Itu sudah bagus Reading dan Speakingnya Masih Sedikit Sulit Oke Itu sudah bagus Dita Kalau saya Pak Saya rasa saya kurang Di Reading Karena Kalau misalkan Baca Yang panjang-panjang Itu tiba-tiba Langsung Kayak Blank Begitu Blank Tidak apa yang sudah Dibaca Terus Sama Writing juga Masih Kadang masih Salah Di bagian Kalau yang Perbaikan Tentang Grammar Ya Nah Kenapa Bapak tanya ini Ini penting Untuk Tahu Kelemahan Dan kelebihan Kita masing-masing Jadi Kalau kita ngerti Kelemahan kita Kita akan Fokus Perbaiki Di situ Ya Kalau kita Karena beda-beda kan Kasusnya Savitra beda Isra beda Hera beda Novita beda Dita beda Wana beda Lina beda Nah Kita lah Anda masing-masing lah Yang akan bekerja keras Memperbaiki Kekurangan itu Bapak ini Hanya stimulator Hanya memantik Emosional Anda Untuk belajar Dan memberikan Suplemen Kita tidak Kita tidak mungkin Setiap minggu Pakai Zoom Seperti ini Karena Itu akan Jadi masalah Buat Anda Dan saya Saya tidak Membayangkan 200 giga Itu akan Habis dalam Satu bulan In the home Di rumah saya Yang selama ini Tidak pernah Habis paket itu Sebulan Karena corona Semua orang Ada di rumah Dua anak saya Tiap hari belajar Juga online Juga youtube Akhirnya apa Paket datanya itu Di home itu habis Dan Anda juga Tidak mau Saya bebani Begitu banyak Dengan Apa namanya Biaya-biaya tambahan Jadi kita akan Banyak interaksi Di whatsapp juga Oke Nah Semua yang Dijelaskan tadi ini Akan jadi Modal kita Untuk belajar Sebagai contoh Hari ini Kita tes Listening Satu Saya mau tunjukkan Ke Anda Tes listening Baru Nanti saya tunjukkan Juga contoh Tes writing Dan tes Reading Ya Oke Selamat cari dulu Nah Ini adalah Lembar jawaban IELTS Kelihatan Kelihatan ya Nah Lembar jawaban IELTS ini Ditulis nama Disini nomor urut Yang dihitam itu Yang kotak kecil ini Bukan di silam Ya Pakai pinsil 2B Nomor urutnya Female atau male Ada orang Pemerangga yang Terpaksa ikut IELTS Mungkin untuk kebutuhan apa Dia teriak Di dalam kelas Eh Saya ini Female atau male Saya ini Female atau male Ini tegur Akhirnya dikeluarkan Karena Tidak boleh Bersuara di dalam Nah Ini Ada yang Dijawab Ini ditulis Ditulis dia Ditulis jawabannya Disini Ini untuk Lembar jawaban Reading Ya Saya stop Share Saya tunjukkan Contoh soal Reading Saya share Lagi Ini adalah Contoh soal Reading Kelihatan Tanda Jadi kita Baca Ini Soalnya Muncul Sample passage 7 Has 8 paragraph Level A to H Which paragraph Contain the following Information Write the correct letter H to 8 In box 14 To 19 On your answer sheet You may use Any letter More than once Jadi boleh lebih 1 A atau B Dalam saat ini Jadi Nah inilah panjangnya ini bacaan Coba lihat Kelihatan bacaannya Kelihatan Tidak bacaannya Panjang kan Ada Ada 8 Ada berapa ini Sample H Paragraf Paragraf Bagaimana triknya Nanti kita pelajari Nah Mulai sekarang Belajar membaca cepat Ya jawabannya dibawa Ya boleh dikasih Nah Nanti Pertanyaan Dijawab pertanyaannya Jadi Tidak usah baca semua ini Baru dijawab Langsung ke soalnya Pertama lihat judulnya The Moto Car Lihat soalnya A comparison of past Present transportation methods Cari jawabannya Itu salah satu tips pertama Ya Jangan baca keseluruhan Langsung cari apa ide pokok kalimatnya Ide pokok kalimat itu selalu berada di awal kalimat Atau Setelah kalimat pertama Atau Di akhir kalimat Jadi langsung temukan ide pokoknya di situ Then you don't have to spend all of your time To read all of the paragraphs No It's not working Ya Itu tips Dan Trik Ini contoh Untuk Reading Bapak tunjukkan lagi Contoh untuk Writing Ini contoh soal untuk Writing Kelihatan Anda bukan cuma disuruh mencerna Membuat tulisan Tapi disuruh mencerna gambar Dari grafik ini You should spend about 20 minutes On this task Waktu anda 20 menit The chart below Show the number of men and women In fuller education In britain In three careers And whether they were studying full-time Or part-time Summarize the information By selecting and reporting The main features And make comparison Where relevant Nah Dia menanyakan Ada orang yang belajar full-time Dan part-time Satu Topik yang harus ditulis Summarize information Yang The main feature Apa main feature-nya Ada male Ada female Ya Apa main feature-nya Siapa yang tertinggi Di tahun berapa Ini Siapa yang terendah Di tahun berapa Ini Yang full-time education Yang hitam Yang part-time education Yang abu-abu Sudah Itu saja yang dijawab Ditulis Tidak usah ditulis semua Pada tahun 90 jumlahnya 71 Pada tahun 70 ini jumlahnya sekian Pada tahun 71 Tidak usah habis waktu Jadi Penuhi apa yang diminta oleh Paragraf Soal Nah Tips dan triksnya Akan kita bahas Per seksian Nanti Ya Bapak stop share ini lagi Kita lihat lagi contoh soal Speaking Speaking part 1 Speaking Nah ini contoh soal speaking This part of the test begins with the examiner introducing himself or herself and checking the candidate's identification It then continues as an interview Let's talk about your hometown or village What kind of place is it? Dia tanya Kita jawab Ini speaking What is the most interesting part of your town or village? Dia tanya begitu Kita jawab lagi What kind of jobs do the people in your town or village do? Kita jawab lagi What do you say it's a good place to live? Why? Dia tanya begitu jawab Tapi nanti akan berkembang pertanyaannya dari soal ini Nah disitulah keterampilan kita speaking Ya Ini stesenya Jadi sebenarnya ini Kalau lihat tadi itu Itu hanya persoalan keterampilan Keterampilan Tapi keterampilan yang bisa jadi menjadi bagus sekali Maksudnya kita bisa terampil sekali menjawab Kalau background English kita sudah memadai Ya Jadi Itulah pentingnya belajar bahasa Inggris Kita lihat lagi Contoh speaking test Bapak putarkan satu ya Now in this first part I'd like to ask you some more questions about yourself Perenara Okay Let's talk about your hometown or village Perenara It's quite a small village About 20 kilometers From Zirik And it's very quiet Nah ini jawaban orang yang ditanya tadi Ya Ini jawabannya Ini jawaban waktu si interviewer menanyakan What kind of place is it? What's the most interesting part on your town? What's the most interesting part on your town? What's the most interesting part of this place? A village Jadi Anda tidak perlu ceritakan Di rumah Di desa saya Saya tinggal di desa Di sebelahnya ada kios Ada penjual es batu Ada baliho besar caleg Tidak usah Enggak penting Cerita yang paling gampang Dan menarik Saya tinggal di desa Indah sekali Ada bukit permai Ada cuma satu pohon diatasnya Orang datang ke situ setiap weekend Namanya bukit satu pohon Padahal tandus Mesim hujan saja hijau itu Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban berkategori bohong atau tidak bohong Poin utama dari speaking test itu adalah Menyampaikan informasi dengan gramatika yang benar Dan menjawab pertanyaan Paham ya? Oke Itu contoh-contoh pada IELTS Kita akan mulai latihan Setelah kita jadwalkan kembali Di grup kelas kita Itu saja yang Bapak mau sampaikan hari ini Ada yang mau bertanya Berkomentar Bicara Silahkan Oke Nah Saya tidak pernah punya mimpi bisa sekolah Dapat beasiswa S2 Ke UGM Sementara sekolah UGM Saya ditawari beasiswa ke Belanda Waktu S2 Bapak tidak pernah punya mimpi begitu Setelah lulus S2 di UGM Bapak tidak pernah bisa berpikir Bapak bisa kuliah ke Jerman Tidak pernah Bapak hidup dari keluarga yang biasa-biasa saja Orang tua saya pedagang Lalu kemudian Tidak ada anak-anaknya yang kuliah selain saya Tidak ada anaknya yang dokter selain saya Tidak ada anak-anaknya yang bisa keluar negeri sekolah selain saya Kenapa saya bisa begitu Karena saya punya semangat Ya Saya tidak punya financial support yang besar Orang tua saya bukan keluarga yang merada Dulu pernah Tapi kemudian kami punya masalah ekonomi Gara-gara waktu itu ada masalah usahanya bangkrut Lalu kemudian keluarga kami juga termasuk keluarga yang susah Saya harus pindah-pindah sekolah Nah Akhirnya Saya menemukan sebuah jawaban Kalau mau sukses Kita harus terdidik dengan baik Punya pendidikan yang tinggi Dan bahasa Inggrisnya harus bagus Jadi kalau mau sukses Kita harus terdidik dengan baik Pintar Tidak boleh tidak pintar Bahasa Inggrisnya harus bagus Dengan dua modal itu Selama S1 saya tidak pernah berhenti dapat biasiswa Dari mulai kuliah Sampai saya lulus Waktu saya mau lulus Saya dapat biasiswa dari Indofood Namanya Bugasari Nugrahan Sekarang namanya IRN atau apa Nah Di situ Bapak dibiayai penelitian Diberangkatkan ke Jakarta Diikutkan kompetisi sampai lulus Bapak jadi peneliti terbaik dari Indonesia Timur Waktu itu Dikasih hadiah Uang puluhan juta Oleh si Indofood S2 Bapak dapat dihasiswa lagi Buliah di UGM Dua tahun Pulang ke Palu Saya cuma mengabdi selama Tidak sampai satu tahun Lalu keterima jadi dosa di UTAPS Murni lulus Murni lulus Tes Waktu itu Bapak di Kena tes yang Kalau tidak lulus fase kedua Satu tidak bisa dia ikut tes fase kedua Jadi langsung gugur-gugur-gugur Tahun 2011 Bapak dapat biasiswa S3 ke Jerman Semuanya hanya karena Usaha keras dan semangat Ya Tentu kalian tidak harus seperti saya Tapi bisa jadi kalian lebih bagus dari saya Ya Kuncinya satu Dua Belajar Semangat Tambah satu lagi Buat Tuhan capek mendengar doa Anda Ya Tuhan tidak akan pernah capek Tapi Buat Kalau seandainya Itu makhluk Maka orang akan bosan Dengar kita bilang itu terus Saya mau makan Makan saja Kenapa dibilang Saya mau makan Teman makan capek Dengar aku bicara Yang saya lakukan Ya Allah Saya mau kuliah ke luar negeri Ya Allah Saya mau kuliah ke luar negeri Mau makan Baca doa makan Baru bilang itu lagi Nah Jadi Kita yang Mengatur diri ya Oke Itu saja Yang ingin saya sampaikan ke Anda Selanjutnya kita sambung di WhatsApp group Kita ketemu lagi Di jadwal yang kita atur kemudian Ya Melalui WhatsApp group Bila itu bekoleh daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sama-sama Saya tutup kelasnya ya Selamat menikmati